Bab 1954, Hal Itu Ledakani, Luo Fei menimpin pembunuhan siang Yanwu. Cihai, Ciming, dan lelaki tua berjubah hitam yang baru saja mengeluarkan suara serak juga mengikuti mereka menuju tempat Yanwu berada. Keempat Raja Dewa Agung bergabung, dan beberapa krang yang bersembunyi di kegelapan siap mengambil tindakan. Nyanyian Tubuh Yanji menyala dengan api ungu besar, terutama api ungu di belakangnya, yang berubah menjadi sepasang sayap api ungu besar, menyebar secara horizontal, dan langsung membakar ruang di sekitarnya. Yanji, kamu harus melawan kami, kan? Luo Fei berkata dengan suara yang dalam. Yanji terlalu malas untuk menjawab dan menimpin pembunuhan Luo Fei bagaimanapun, dialah yang memimpin, dan selama bertahun-tahun dia telah menggunakan manik emas leluhur untuk memaksa Yanwu melakukan banyak hal yang bertentangan prinsipnya. Untuk menemukan putrinya, Yanwu tidak akan pernah melakukan ini. Yanji sudah melihatnya, tapi status khusus Luo Fei berarti dia tidak bisa mengambil tindakan. Meskipun dia ingin membunuh Luo Fei, Yanji tahu betul apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan sekarang. Nyanyian Api ungu di tubuh Yanji melonjak dan menyapu langsung ke arah Luo Fei dan mereka berempat. Di saat yang sama, tubuhnya terbelah dan berubah menjadi tiga Yanji yang identik di tempat. Trinitas Kamu sebenarnya meminjam kemampuan ketiga gadis itu dari klan Yanji Luo Fei memandang Yanji dengan heran. Pantas saja Yanji berani menghentikan mereka. Ternyata mereka sudah siap. Jika mereka adalah Trinitas, mereka akan setara dengan tiga putri api. Mereka memiliki pikiran yang sama satu sama lain, dan kekuatan mereka akan sangat menakutkan jika mereka bergabung. Jangan biarkan mereka bergabung untuk menghadapi salah satu dari mereka, ayo bubarkan mereka, kata Cihai dengan suara yang dalam. Kemampuan Trinitas ini dipinjam, dan dia tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Segera, Luo Fei, Cihai, dan Ciming membunuh Trinitas Yanji. Enam kekuatan menakutkan bertabrakan, dan area itu langsung jatuh. Yanji memblokir tiga orang sendirian. Meskipun tekanannya besar, dia setidaknya menghentikan tiga orang, tetapi hanya tiga orang. Sekarang ada Raja Dewa yang agung. Yanji menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menunjukkan tekat. Dia memutuskan untuk membakar umur panjangnya dan sekali lagi berubah menjadi sosok dengan 70% kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menekan Raja Dewa Agung, setidaknya dia bisa menahannya. Tepat ketika Yanji hendak membakar esensi hidupnya dan melepaskan bayangan tubuhnya, tiba-tiba sesosok tubuh menyapu Raja Dewa berjubah hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dia. Yanji melihat dengan jelas orang yang mengambil tindakan, dan itu adalah Xiao Yun. Hati-hati, kamu bukan tandingannya. Cepat mundur Yanji segera mengingatkan Xiao Yun, sambil menyalahkan Xiao Yun karena terlalu impulsif. Meskipun Xiao Yun menerobos dan menjadi Raja Dewa yang benar. Dibandingkan dengan Raja Dewa Agung, tingkat kultifasinya sangat berbeda. Sama seperti perbedaan antara Jenderal Besar dan Raja Dewa Sejati, sangat mudah bagi Jenderal Besar untuk membunuh Jenderal Besar, tetapi bagi Jenderal Besar, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit untuk membunuh Raja Dewa Sejati. Xiao Yun sepertinya tidak mendengar pengingat Yanji dan terus bergegas menuju Raja Dewa berjubah hitam. Melihat Xiao Yun yang menyerang, wajah Raja Dewa Agung berjubah hitam menjadi gelap, dengan kemarahan yang tak terkendali di matanya Raja Dewa Sejati yang baru saja membuat terobosan sebenarnya mencoba mencegatnya. Gulungan Kekuatan mengerikan terguncang dari Raja Dewa Agung berjubah hitam dan menyapu ke arah Xiao Yun. Tetapi ketika kekuatan itu menghantam Xiao Yun, ekspresi Raja Dewa berjubah hitam berubah seketika. Xiao Yun, yang seharusnya terpesona, hanya terguncang oleh kekuatan itu beberapa kali, dan kemudian berdiri kokoh di tempat. Fisiknya, Raja Dewa Agung berjubah hitam tergerak. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Xiao Yun tidak tersingkir. Itu karena fisik Xiao Yun sangat kuat. Xiao Yun bergegas maju. Jadi bagaimana jika tubuhmu sangat kuat? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengguncang Raja Dewa Agung ini? Raja Dewa berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia hanya menggunakan ledakan kekuatan secara acak, hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Di bawah kaki Raja Dewa Agung berjubah hitam, cabang-cabang mati yang padat muncul. Cabang-cabang mati ini saling bersilangan seperti pembulu darah tubuh manusia cabang-cabang tersebut dengan cepat terjerat dan berubah menjadi cakar raksasa. Kekuatan cakar raksasa menyebabkan ruang itu tenggelam, dan bahkan menyebabkan lapisan kedelapan ruang bergetar hebat, dan cakar raksasa yang menutupi langit itu pun jatuh. Xiao Yun berdiri dari tanah dan memukul cakar raksasa itu secara langsung. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa mengguncang Raja Dewa Agung ini karena fisikmu yang kuat? Raja Dewa Agung berjubah hitam tersenyum dingin, cahaya redup muncul di kelima jarinya, dan kekuatan cakar raksasanya langsung meningkat. Ledakan. Xiao Yun dan Juzao bertabrakan. Pada saat tabrakan, senyuman Raja Dewa berjubah hitam membeku. Xiao Yun terlihat utuh, tetapi kekuatan cakar raksasa itu berada dalam kekacauan yang tak terkendali. Bagaimana bisa ekspresi Raja Dewa Agung berjubah hitam menjadi serius? Pada saat ini, Raja Dewa Agung berjubah hitam merasakan kehadiran kekuatan lain dari Raja Dewa yang benar dalam diri Xiao Yun. Dua kekuatan Raja Dewa yang benar. Ternyata kamu meminjam kekuatan Raja Dewa yang benar dari luar, yang setara dengan memiliki dua kekuatan Raja Dewa yang benar ditambah dengan tubuhmu, kamu bisa menahan seranganku. Raja Dewa Agung berjubah hitam tiba-tiba menyadari bahwa dia terkejut pada awalnya karena Xiao Yun setara dengannya. Ditambah dengan fisiknya yang kuat, dia hampir tidak bisa menahan serangannya. Tentu saja, Raja Dewa Agung berjubah hitam juga dapat melihat bahwa Xiao Yun memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar muda, jika tidak, mustahil untuk bersaing dengannya, jadi pada saat ini dia memiliki niat membunuh yang kuat. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa meminjam kekuatan eksternal ini. Sudut mulut Raja Dewa berjubah hitam bergerak-gerak dan dia terus memukul Xiao Yun. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal, dan pasti tidak dapat dipertahankan. Terlebih lagi, Xiao Yun hanyalah Raja Dewa sejati. Bahkan jika dia digiling, dia perlahan bisa menggiling Xiao Yun sampai mati. Bum-bum, Xiao Yun dan Raja Dewa Agung berjubah hitam bertarung bersama, dan untuk sesaat mereka berimbang. Yan Ji, yang menolak upaya gabungan Luo Fei dan tiga orang lainnya, melirik dari sudut matanya dan cukup terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Yun begitu mampu dan mampu menghentikan Dewa berjubah hitam raja. Mereka bertiga, Luo Fei, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan. Kening, kapan anak itu menerobos ke level Raja Dewa sejati? Aku baru saja melihat, bahwa dia hanyalah puncak dari Jenderal Dewa Agung wajah Luo Fei penuh kebingungan. Mungkin dia sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, kata Ciming. Anak ini adalah ancaman bagi kita. Jika dia tidak dibunuh nanti, kita harus menyingkirkannya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup lagi. Cihai berkata dengan suara yang dalam. Entah kenapa, Cihai selalu merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan setiap kali dia melihat Xiao Yun. Perasaan ini menjadi semakin kuat terutama setelah Xiao Yun menerobos ke level Raja Zheng Shen. Pada saat ini, Yan Wu memuntahkan seteguk besar darah hitam yang sangat kental. Jejak darah muncul di wajah aslinya yang pucat, dan napasnya bahkan menunjukkan tanda-tanda stabil. Yan Wu mengandalkan kekuatan Dewa Kaisar Jie untuk pulih dari luka-lukanya. Dia tidak bisa dibiarkan pulih lebih lama lagi. Ketika Cihai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Fei. Luo Fei, sudah mencapai titik ini, bukankah kamu masih ingin menggunakan benda itu untuk membunuh Yan Wu? Jika kamu terus menunda, tunggu sampai Yan Wu menerobos. Bahkan jika kamu bertahan jika ada hal seperti itu, jangan pernah berpikir untuk membunuh Yan Wu. Luo Fei tidak berbicara, tetapi menarik napas dalam-dalam, lalu bertepuk tangan, dan tubuhnya berkembang dengan pesona yang sangat kuat. Klon Yan Ji yang melawan Luo Fei langsung terlempar. Pada saat ini, kilau lima warna muncul di tangan kanan Luo Fei. Kilau lima warna ini sangat cerah dan terlihat sangat indah. Namun, kilau yang sangat indah ini mengandung kekuatan mengerikan yang membuat hati orang bergetar bahkan Cihai dan yang lainnya merasakan tekanan kematian. Bab 1955, Rebut Senjata Leluhur Ini adalah artefak leluhur, artefak leluhur lengkap yang ditutupi pola leluhur. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya hal ini, tapi Cihai mengetahuinya. Dia secara tidak sengaja mengetahui beberapa detail buruk tentang keluarga kerajaan dewa kuno. Keluarga kerajaan dewa kuno tidak memiliki kaisar dewa, tetapi mengapa mereka selalu bisa mengendalikan kota kekaisaran dewa kuno. Meski di permukaan nampaknya keluarga kerajaan dewa kuno kini mengalami kemunduran, nyatanya keluarga kerajaan dewa kuno tidak memiliki siapapun yang memiliki kemampuan luar biasa, namun warisan keluarga kerajaan dewa kuno masih menakutkan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan dewa kuno berasal dari zaman kuno dan merupakan keturunan dewa kuno, darah dewa kuno mengalir di tubuh mereka. Meskipun Cihal dan yang lainnya sekarang disebut dewa, dibandingkan dengan dewa kuno, mereka tidak memiliki perbedaan sedikitpun. Belum lagi, pedang pembunuh dewa yang dipegang Luofei telah membunuh beberapa raja dewa besar. Bahkan Cihai, yang memiliki perisai kuno haotian, tidak berani memblokirnya. Senjata leluhur juga diklasifikasikan menjadi senjata superior dan inferior tepi pembunuh dewa adalah yang paling kuat di antara senjata leluhur, sedangkan perisai kuno haotian hanya dapat dianggap sebagai senjata leluhur tingkat menengah ke atas dan tidak dapat menahan dewa membunuh tepi. Luofei memegang pedang pembunuh dewa dan membunuh Yanwu. Klon Yanji, yang telah terlempar sebelumnya, melihat ini dan bergegas menghentikannya. Kamu melebih-lebihkan jalang, kamu ingin menghentikanku hanya karena trinitasmu. Luofei mencibir, dan pedang pembunuh dewa bersinar lebih terang. Klon Yanji yang datang untuk menghentikan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan-potongan seolah-olah telah ditebas oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Segera bunuh Klon Yanji Chi Ming tersentak Wajah Chi Hai tegang Anda harus tahu bahwa Klon Yanji tidak lemah bagaimanapun, ia dapat memblokir mereka begitu lama, tetapi di bawah front pembunuh dewa, ia terbunuh seketika, yang menunjukkan betapa menakutkannya front pembunuh dewa. Jika itu mereka, meski mereka tidak terbunuh di tempat, mereka mungkin akan terluka. Klon Yanji lainnya mengertakkan gigi dan bergegas menuju Luofei lagi. Betapa bodohnya kamu telah membunuh Klon milikku, dan kamu masih berani datang. Luofei menunjukkan rasa jijik dan mendesak pedang pembunuh dewa lagi. Cahaya terang bersinar di sekeliling, ruang terpotong satu demi satu, dan Klon kedua Yanji terbunuh dengan cara yang sama. Yanji juga terpengaruh oleh hilangnya dua Klon, dan wajahnya menjadi pucat. Sekarang hanya kamu yang tersisa, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa menghentikanku. Luofei mendengus. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa mengambil ej pembunuh dewa milikmu. Yanji dengan santai meraihnya di kehampaan, dan melihat tubuh Klon yang awalnya hancur berubah menjadi garis api, dan melilit pedang pembunuh dewa di tangan Luofei. Dengan tarikan Yanji, pedang pembunuh dewa keluar dan dengan cepat jatuh ke tangan Yanji. Setelah mendapatkan pedang pembunuh dewa, Yanji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Dengan senjata leluhur yang kuat ini, meskipun tidak dapat membunuh Luofei dan yang lainnya, ia masih dapat bersaing dengan Luofei dan yang lainnya, dan itu cukup untuk menahan mereka. Ternyata kamu mengirimkan Klon kedua untuk mati hanya untuk menghilangkan God Killing Edge. Aku memang meremehkanmu, tapi menurutmu kamu bisa menggunakannya hanya karena kamu mendapatkan God Killing Edge. Luofei tidak hanya tidak panik, dia memandang Yanji dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tahukah kamu mengapa pedang pembunuh dewa adalah senjata leluhur paling kuat dari keluarga kerajaan dewa kuno kita, dan mengapa tidak ada yang bisa menangkapnya? Senjata leluhur ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan pergi? Karena itu hanya setia kepada keluarga kerajaan dewa kuno saya, bahkan jika itu jatuh ke tangan orang lain, itu tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kembalilah, Feng pembunuh dewa. Luofei bergerak di udara. Nyanyian. Tepi pembunuh dewa melepaskan keunggulan yang menakutkan. Yanji dengan cepat menarik tangannya. Untungnya, dia menarik tangannya dengan cepat, jika tidak tangannya akan dipotong oleh God Killing Age. Namun, dia juga membayar harganya. Tangannya sudah berdarah dan berdarah, dan Anda bahkan bisa melihatnya tulang putih di dalamnya. Ekspresi Yanji berubah total. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengambil tepi pembunuh dewa, dia bisa bersaing dengan Luofei dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tepi pembunuh dewa itu sendiri memiliki spiritualitas yang kuat. Tepi, pembunuh dewa jatuh ke tangan Luofei lagi, dan cahaya cemerlang mekar di telapak tangannya. Melihat God Killer Feng dan Luofei, serta dua saudara laki-laki Cihal yang bersiap untuk mengambil tindakan, serta orang-orang yang bersiap untuk bergerak dalam kegelapan, Yanji mengertakkan gigi dan bersiap untuk membakar umur panjangnya. Tiba-tiba, sebuah perisal besar hancur. Perisai kuno haotian. Ekspresi Yanji berubah dan dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan perisal kuno haotian runtuh dengan keras, memenjarakannya di dalam. Nyanyian. Yanji melepaskan kekuatan terkuatnya dan mencoba melepaskan diri dari perisai kuno haotian, tetapi dengan cepat ditekan. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang ditekan, bahkan upayanya untuk membakar esensi hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat gagal, karena dia telah melakukannya benar-benar di penjara. Sudah berakhir. Yanji tampak putus asa jika dia tidak di penjara, dia masih bisa melawan. Yanji, apa menurutmu kamu bisa menyelamatkan situasi sendirian? Kamu berpikir terlalu sederhana. Bagaimana kita bisa membiarkan Yanwu menjadi kaisar dewa? Jadi, dia harus mati. Jika Yanwu menjadi kaisar dewa, tentu saja keluarga kerajaan api sejati akan menjadi keluarga kerajaan pertama, dan bahkan bisa berdiri berdampingan dengan keluarga kerajaan dewa kuno, tapi itu hanya kekuatan yang dinikmati oleh garis keturunan Yanwu, dan miliknya. Silsilah Cihai pasti akan ditindas, dan bahkan mungkin akan ditindas. Jangan membuat alasan untuk melemah saat Anda sedang meradang. Menjadi kaisar dewa Yanwu hanya baik untuk garis keturunan Yanwu. Tidak hanya tidak baik untuk garis keturunan Cihai, tetapi juga akan sangat merugikannya. Itu sebabnya Cihai menghentikan Yanwu menerobos dan menjadi kaisar dewa. Cihai, Ciming, kalian semua adalah anggota klan kerajaan api sejati. Klan kerajaan api sejati diwarisi dari garis keturunan yang sama 200 ribu tahun yang lalu sekarang, klan kerajaan api sejati kita memiliki kesempatan lain untuk menghasilkan kaisar dewa. Itu adalah oke jika kamu tidak mendukungnya. Bahkan berbalik melawannya, Yanji mengertakkan gigi dan berkata, Karnu tidak perlu menyianyiakan usahamu. Tidak mungkin kami membantu Yanwu, dan kamu tidak ingin mencoba membujuk kami. Bagaimanapun, apapun yang terjadi hari ini, Yanwu pasti akan mati. Dengan tenang, Yanji, yang awalnya berencana untuk melakukan upaya terakhir, tiba-tiba menunjukkan keputusasaan ketika mendengar kata-kata ini. Dia juga berpikir bahwa dia bisa meyakinkan kedua bersaudara Yanwu, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Saudara Yanwu, maafkan aku, aku telah mencoba yang terbaik. Yanji menatap Yanwu, matanya penuh rasa bersalah bersedia, tapi dia tidak ingin melihat Yanwu. Jika seseorang benar-benar harus mati, dia lebih memilih dirinya sendiri. Yanwu secara alami dapat melihat situasi di sekitarnya. Melihat Luo Fei dan orang lain yang datang untuk membunuhnya, serta empat bayangan kekuatan sejati yang akan datang, dia tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya. Yanwu memutuskan untuk menunggu dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka jalan bagi Yanji, Xiaoyun, dan lainnya. Ledakan. Ada ledakan di kejauhan, dan Xiaoyun terlihat menyapu dengan kekuatan Raja Dewa Agung berjubah hitam, mendarat tidak jauh dari Yanji. Senior Yanji, benang apinya belum putus, apakah kamu masih bisa menariknya? Bagaimana kamu tahu bahwa benang api itu tidak putus? Yanji memandang Xiaoyun dengan heran, karena dialah satu-satunya yang bisa melihat keberadaan benang api itu. Bisakah kamu menariknya? Xiaoyun bertanya dengan cepat. Oke, tapi tidak ada gunanya menepi. Aku tidak bisa menggunakan pedang pembunuh Dewa. Yanji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika pedang pembunuh Dewa bisa digunakan, itu bisa menembus perisai kuno haotian. Tarik aku dulu. Kata Xiaoyun. Menepi. Meskipun Yanji bingung, dia tetap memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Xiaoyun. Bagaimana jika Xiaoyun punya cara untuk membuka kunci perisai haotian kuno? Segera, Yanji menariknya dengan santai. Pedang pembunuh Dewa terbang lagi dari tangan Luo Fei. Luo Fei tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa pedang pembunuh Dewa hanya dapat digunakan oleh keluarga kerajaan dewa kuno kita, dan tidak akan ada gunanya bahkan jika kamu mengambilnya. Pada saat ini, Xiaoyun mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang pembunuh Dewa, lalu membuka alam rahasia kuno dan melemparkannya ke dalam. Di alam rahasia kuno tingkat ketiga, tepi pembunuh Dewa langsung dibentuk kembali, dan spiritualitas menakutkan yang terkandung di dalamnya, serta kesetiaan kepada keluarga kerajaan dewa kuno, semuanya terhapus. Xiaoyun dengan cepat menyusup ke dalam pikirannya ke front pembunuh Tuhan dan mengukir tandanya sendiri pada roh senjata kosong dari front pembunuh Tuhan. Setelah jejaknya diukir, roh senjata di front pembunuhan Dewa dihidupkan kembali. Tuhan, kata roh senjata dari front pembunuh Dewa.